Intro Ya, kalau kita omong peran ibu dalam keluarga, banyak banget ya. Ya, kadang-kadang ada yang menganggap ibu itu sebagai superwoman, segala macam perannya. Tapi jangan lupa, yang tidak tergantikan, hanyalah hamil dan melahirkan. Menurut saya ya, mengasuh anak itu sangat penting. Tetapi bukan tanggung jawab ibu sendirian. Dia harus bersama suami atau pasangannya, bukan? Di samping itu, kalau misalnya kena sesuatu hal, dia tidak bisa. Maka pengasuhan ini bisa dilaksanakan atau dilakukan oleh orang lain. Misalnya babysitter yang terlatih, atau kadang-kadang nenek, ataupun keluarga dan sebagainya. Yang penting dia memberikan kadar cinta kasih, pengasuhan yang dibutuhkan oleh anak pada usianya. Seorang perempuan sekarang bisa memilih, kalau kita lihat fungsi ganda ya, Sebagai ibu rumah tangga tentu, kemudian sebagai profesional, atau untuk kariernya. Tetapi juga bisa sebagai pelayan publik. Ya, saya bersyukur ya, bahwa kalau kalian anggap bahwa saya bisa laksanakan itu dengan baik, Yang penting adalah, saya kira yang paling pertama dan utama adalah kita harus punya teman, punya partner, seorang mitra. Seringkali ada yang sebelum menikah mempunyai harapan-harapan yang berbeda. Suami istri, yang waktu pacaran sih oke-oke aja ya. Tetapi setelah menikah, ternyata suaminya mempunyai harapan lain. Sedangkan istrinya merasa loh, kok saya tidak boleh maju? Kok hanya dia? Tetapi yang paling penting menurut saya, memilih mitra, partner yang baik dalam hidup. Karena kita akan berjalan bersama sepanjang umur kita. Ya, dan itu bisa panjang sekali. Saya dengan bersama almarhum suami saya 50 tahun. Dan selama 50 tahun itu, kita harus saling mengerti dan memutuskan pada saat itu, Fungsi mana yang harus diprioritaskan. Karakter anak itu dibentuk pertama oleh bawaan. Jadi secara genetik ya, katakanlah. Kemudian yang mempengaruhi adalah lingkungannya. Lingkungan itu tergantung juga dari tahap perkembangan anak ya. Misalnya, waktu balita, saudara-saudaranya berpengaruh. Mungkin asisten rumah tangga, mungkin babysitter, mungkin siapa anak-anak tetangga yang ikut bermain. Itu semua ikut membentuk karakter dengan pengabasan orang tua tentu. Dengan bertambah usia, maka karakternya itu makin dibentuk tergantung dari lingkungan yang dihadapi. Dari pengalaman pendidikan. Dari pengalaman teman-temannya. Dari bergaul dengan teman-temannya. Dari pengalaman baca. Baca banyak. Kita juga banyak belajar dari membaca. Sebagai ibu juga saya belajar banyak dari membaca ya. Saya punya pasien. Dari keluarga baik-baik. Baik sekali. Suami istri baik. Agamanya kental. Segala macam. Bagus sekali. Remaja. Anaknya bergaul dengan anak-anak yang pecandu. Dan anak ini kemudian menjadi pecandu. Sehingga anak itu berubah sama sekali karakternya. Kalau bisa ditangani secara dini. Pada tiap tahap perkembangannya. Itu bisa berubah. Berubah itu karakter anak bisa berubah ke arah baik atau buruk. Tergantung dari lingkungan yang mempengaruhi. Jadi memang membentuk karakter anak itu bukan hal gampang. Tetapi saya kira itulah tugas mulia dari kita semua sebagai orang tua. Yang pertama, harapan hidup perempuan Indonesia makin panjang. Sebenarnya laki-laki juga ya. Tapi perempuan lebih panjang. Oleh karena itu, kita sekarang bisa merencanakan hidup lebih panjang daripada hanya untuk masa reproduksi atau urus rumah tangga. Karena kalau Tuhan mengizinkan ibu dengan suami bisa sampai 70, 80, mungkin 90 tahun. Ini perlu disadari oleh ibu-ibu muda atau calon ibu. Sehingga tidak hanya terpaku pada urusan rumah tangga. Sesudah tanggung jawab reproduksi dan urus rumah tangga selesai, kita masih cukup waktu untuk karir yang lain, pekerjaan yang lain, baik berbayar maupun tidak. Tetapi mencari sesuatu untuk memenuhi talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Harus menjaga kesehatan. Yang prima, baik kesehatan fisik, mental, spiritual maupun kesehatan sosial. Sepanjang hidup dan pada setiap masa hidup itu. Kita juga harus bersedia untuk belajar terus. Belajar terus. Dari sekarang, sudah berpikir harus belajar seumur hidup. Saya pun masih belajar pada saat ini. Di usia lebih dari 80 tahun. Jadi jangan menghabiskan waktu. Waktu anak-anak sudah besar, menghabiskan waktu di depan TV. Tidak ada belajar apa-apa. Pesan kedua adalah Menjadi seorang ibu Itu adalah suatu kehormatan besar. Kebahagiaan yang besar. Tetapi juga tanggung jawab yang besar. Tidak semua perempuan diberikan kesempatan untuk hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, calon ibu atau ibu-ibu yang sudah melahirkan, itu perlu persiapan, betul persiapan matang sebelum menjadi seorang ibu. Persiapan ini terutama pada masa remaja. Tidak hanya untuk reproduksi sehat. Tetapi juga masa produktif, itu remaja sangat penting. Masa remaja, masa persiapan secara fisik, mental, spiritual, dan sosial ya, sebagai sadis saya katakan. Dan masa remaja juga masa belajar. Oleh karena itu, sayang sekali kalau menikah, apalagi melahirkan, terlalu cepat. Juga sayang sekali, kalau kehamilan, yang merupakan God's greatest gift, hadiah Tuhan yang terbesar kepada seorang wanita, itu terjadi karena kecelakaan. Tidak direncanakan. Hanya karena, ya apalah ya, nafsu kek, apa kek. Dan ini saya sampaikan, tidak hanya pada remaja perempuan, tetapi secara khusus, remaja laki-laki. Oleh karena itu, seks, peranikah, apa segala macam itu, udahlah. Janganlah dilakukan. Untuk kepentinganmu, untuk kepentinganmu masih panjang loh hidupmu. Ya kan? Pesan ketiga, yang ingin saya sampaikan adalah, bahwa, karena usia kita masih panjang. Sejin Tuhan, kita bisa 70, 80, 90 tahun mungkin. Selama itu, terus menerus terjadi perubahan, terjadi perkembangan, baik manusia di sekitar kita, suami, istri, anak-anak. Tetapi juga di lingkungannya. Kalau ibu-ibu dulu hanya sibuk pikirin anak-anak mainnya di mana, atau mungkin tidak dipikirin. Sekarang, perlu diperhatikan. Oleh karena itu, untuk bisa menghadapi perkembangan dan perubahan-perubahan sekitar kita yang terus-menerus berubah selama sekian puluh tahun, kadang-kadang kita rasa sulit untuk kita kejar. Saya tahu ada banyak ibu-ibu yang melihat anaknya main gadget saja sudah nggak tahu, angkat tangan nggak tahu, mau bikin apa. Karena itu, tadi saya katakan, terus-menerus belajar. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, pesan terakhir ini, last but not least, bahwa menghadapi perubahan-perubahan dan perkembangan selama sekian puluh tahun itu, lebih ringan kalau bisa dipikul bersama. Jadi saya ulangi, suami-istri sebaiknya bisa betul-betul merupakan mitra sejati yang dalam lingkup cinta kasih, bersedia bersama-sama, berat sama dipikul, ringan sama dicincin. Jangan lupa, selama sekian puluh tahun itu, kita akan berubah. Suami akan berubah. Anak-anak pun akan berubah. Karena itu, terus-menerus belajar dan mengikuti perubahan itu sesuai dengan tugas-fungsi yang kita hadapi pada saat itu. Terutama yang menjadi kegaulauan saya sekarang adalah kadang-kadang ibu dan bapak juga, orang tua artinya ya. Betul harus belajar bagaimana menjadi mercusuar untuk anak-anak dan lingkungannya. Anak-anak, terutama remaja, seringkali gak tamu tanya ke mana. Apakah lebih baik dia tanya pada teman-temannya? Ada yang bisa ditanyakan pada teman-teman. Tetapi setiap anak harus merasa cukup. Jadi hubungan orang tua anak harus demikian rupa. Sehingga dalam setiap masalah yang dihadapi, dia tahu dia bisa bertanya pada ayah dan ibu. atau ada tempatnya curhat kalau dia dibuli atau dia diperlakukan tidak baik. Ada abuus dan sebagainya. Orang tua harus bisa belajar menghadapi perubahan-perubahan ini. Tetapi kalau dia sudah menikah, jangan ikut campur. Pokok kecuali diminta. Dan ada banyak keluarga muda kacau oleh karena ibu mertua gak tahu usinya. Oke, saya kira ini yang akan saya pesankan pagi ini. Mungkin saya tutup dengan suatu quote oleh Hillary Clinton. Waktu kami sama-sama dalam suatu panel di Beijing, konferensi perempuan di Beijing. yaitu, dia katakan, every woman deserves the chance to realize her God-given potential. Diterjemahkan bebas, setiap perempuan layak dapat kesempatan untuk mewujudkan potensi atau talenta yang diberikan Tuhan kepadanya. Bagi saya, ini berlaku untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Terima kasih. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.